Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Dengan Abdul Afus Channel Kita berdoa mudah-mudahan Pada hari ini kita senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Dan juga dalam keadaan sehat Walafiat sehingga kita bisa Melaksanakan aktivitas, rutinitas, tugas Dan kewajiban kita sesuai dengan profesi Kita masing-masing Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi Terkhusus bagi adik-adik kelas 4 SD dan sederajat Hari ini adalah hari terakhir BDR minggu kedua Di bulan Januari Mudah-mudahan materi pelajaran mulai hari Senin sampai Jumat Bermanfaat dan juga sudah dipahami Pada kesempatan yang berbagi Ini saya membagikan tentang Contoh soal dan kunci jawaban kelas 4 SD Jumat 15 Januari 2021 Yang pertama Literasi 1 Ayo menulis Sejak hari pertama kamu Setelah diberitahu bahwa besok Kamu akan membuat model angkutan umum Dari kertas atau karton Catatlah semua bahan yang sudah kamu siapkan Dan pastikan semuanya sudah lengkap Setelah itu tuliskan rencana langkah-langkah Yang akan kamu lakukan Untuk membuat model angkutan umum itu Contoh 1 Mencari model gambar di majalah atau buku 2. Membuat pola Literasi yang kedua Ayo berlatih Bacalah buku yang telah dipilihkan oleh gurumu Atau mungkin kamu ingin membaca bukumu sendiri Ini cerita pilihan hari ini Ya judulnya naik angkot Eh takut Cerita ini diambil dari kumpulan buku cerita Aku anak cerdas Saat di luar rumah Apapun pilihanmu Jangan lupa menuliskannya pada jurnal Membaca Mingguan Ini soal numerasi yang pertama Ayo membilang Setiap pagi flora pergi bekerja Dari porong ke Surabaya Dan kembali ke porong pada sore harinya Jika Menggunakan angkola transportasi yang berbeda Saat berangkat dan pulang pada hari yang sama Buatlah daftar biaya perjalanan flora Dari hari Senin sampai dengan hari Jumplan Ya catatlah ya pada hari Senin ya Pergi dengan kereta Pulang dengan angkot Ya biayanya Rp4.000 tambah Rp15.000 Rp19.000 ya Pergi pulang biayanya berapa Mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat ya Untuk jawabannya ya pada hari Senin Komputer angkot berarti Rp19.000 Ya di Selasa juga begitu Komputer angkot Rp4.000 tambah Rp15.000 Rp19.000 ya Demikian juga Rabu Komputer angkot Rp4.000 tambah Rp15.000 Ya Kamis juga demikian juga Jumat demikian juga Sehingga total biaya transportasi flora Selama satu minggu sebesar Rp95.000 Ayo bereksplorasi Numerasi yang kedua ya Bagi pemilik mobil pribadi Salah satu rambu ya Yang Tendaknya selalu tersedia pada mobil Adalah segitiga ya Atau rambu segitiga pengaman Darurat ya Rambu itu digunakan jika mobil berhenti Di tepi jalan saat mogok ya Tuliskan jawaban soal-soal berikut ini Di buku kerjamu ya Tentukan kebutuhan ya Plat besi untuk membuat rambu segitiga pengaman Dengan melengkapi tabel berikut ya Ada 30, 10 buah, ada 45 Ya kalau 10 buah berapa ya Dan pertanyaannya kalau 45 berapa harganya ya Nah untuk jawabannya ya Langkah-langkah pembelajaran numerasi kegiatan yang kedua 35 menit Ayo bereksplorasi ya Eksplorasi matematika 35 halaman 72 Panjang sisi segitiga pengaman 30 cm, 10 buah Berarti 27 cm 27 ribu cm atau 270 meter 45 cm, 10 buah Berarti 40 Ribu 500 atau 405 meter ya 50 jawaban terbuka Jawaban terbuka Artinya kalian bisa menjawab sesuai dengan ya Apa perkiraan kalian ya Soal numerasi yang ketiga Ayo berlatih soal ya Pak Ploy hendak membuat rambu lalu nintas segitiga terbalik Lihat gambar Dengan ukuran atas 45 cm dan tinggi 40 cm Lengkapi tabel di bawah ini untuk menentukan kemungkinan estimasi Banyaknya rambu segitiga yang dapat dibuat oleh Pak Ploy Pak Roy ya 1 meter x 1 meter berapa ya 2 meter x 3 meter berapa ya 2 x 5 berapa ya Gambarlah Gambarlah 3 buah segitiga berbeda yang memiliki luas yang sama ya Untuk jawabannya ya Kunci jawabannya 1 Luas rambu segitiga terbalik 900 cm persegi ya 1 meter x 1 meter berarti sekitar 11 buah 2 meter x 3 meter berarti sekitar 66 buah Kalau 2 meter x 5 meter berarti sekitar 111 buah ya Untuk nomor 2 jawaban terbuka artinya kalian bisa menjawab apa yang mungkin ya Kalian sampaikan sesuai dengan soal yang ditanyakan Itulah jawaban ya soal dan kuncinya ya Untuk belajar dari rumah kelas 4 SD pada hari Jumat 15 Januari 2021 Selamat pelibur dan selamat bertemu kembali pada minggu ketiga bulan Januari ini Semoga liburan yang bermanfaat dan bermakna Semoga di hari Senin yang akan datang semangat belajar kembali Seperti semula atau semangat yang luar biasa Untuk terus mengembangkan diri dalam mengejar cita-cita Demikian yang bisa saya bagikan Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih